Halo semuanya, perkenalkan aku Agil. Di video ini, aku akan membahas tentang cara membuat menu di WordPress. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan klik dikasih agar kamu mendapatkan info menarik lainnya di channel Hostinger Indonesia. Hampir sebagian besar website pasti punya menu. Misalnya, ketika kamu membuka WhatsApp Hostinger, kamu akan melihat berbagai menu seperti hosting, email, dan domain. Nah, menu-menu ini akan mempermudah kamu untuk menjelajahi topik dan konten apa saja yang ada di suatu website. Di WordPress, pembuatan menu cukup mudah. Bagi kamu yang masih baru banget dengan platform ini, aku akan memberitahu langkah-langkahnya melalui dari cara membuatnya hingga menambahkan item ke menu. Tapi sebelumnya, aku pasti tahu dulu nih, tips apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat menu navigasi. Pertama, logo harus punya link ke halaman atau beranda utama. Kalau kamu perhatikan, hampir setiap logo website ada di bagian atas halaman. Nah, di logo ini terslip link yang akan mengarahkan pengunjung untuk kembali ke halaman utama. Misalnya, logo Hostinger di pojok kiri atas yang jika diklik akan membawamu ke homepage. Kedua, cukup tujuh menu saja. Tujuannya agar tampilan lebih rapi dan tidak berantakan. Tepatkan tujuh menu ini di bagian header untuk menarik perhatian pengunjung. Terakhir, buat menu drop down. Tips ini disarankan kalau ada banyak menu yang bisa ditempatkan di satu kategori yang sama. Tapi perlu diingat nih, untuk menu drop down, maksimal hanya 3 menu saja. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan 3 tips cara membuat menu navigasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke cara pembuatannya. Let's check it out! Pertama, kita buat menu navigasi. Untuk membuat menu baru di WordPress, buka dashboard WordPress admin dan klik tampilan dan pilih menu. Setelah masuk ke halaman menu, kamu akan melihat 2 opsi. Yaitu, opsi untuk mengedit menu yang ada atau membuat menu baru. Karena kita ingin membuat menu yang baru, jadi klik buat menu baru. Masukkan nama menu di call nama menu. Nama ini untuk memudahkanmu dalam mengingat menu yang dibuat. Jadi tenang, pengunjung gak akan melihat nama menu ini. Di bagian pengaturan menu, jangan lupa centang lokasi penayangan. Kamu mau taruh menu di mana? Apakah menu utama di bagian atas? Atau menu footer di bagian bawah? Atau bar paling atas menu? Karena kita ingin menampilkan menunya di atas, jadi centangnya yang menu utama ya. Setelah itu, klik buat menu. Nah, menu baru sudah berhasil dibuat. Berikutnya, kita akan menambahkan item baru di menu navigasi. Untuk menambahkan item baru, kita akan menggunakan sidebar kiri ditambahkan item menu. Ada 4 pilihan di sidebar kiri, yaitu laman, post, tau tersuai, dan kategori. Pertama-tama, kita akan menambahkan item laman ke dalam menu. Kita bisa klik bagian laman, lalu klik tab lihat semua, dan kemudian centang pilih semua. Kenapa centang pilih semua? Karena kita akan menambahkan semua laman ke dalam menu. Setelah itu, klik tambahkan ke menu. Nah, item laman yang sudah kita tambahkan tadi, akan tampil di bagian struktur menu. Setelah buat item laman di menu, tata ulang agar sesuai dengan design website yang kamu inginkan. Caranya cukup drag and drop item ke posisi yang kamu mau. Di sini, aku akan susun dari beranda terlebih dahulu. Terus layanan, tentang kami, visi dan misi, sejarah, tim kami, testimoni, kontak, dan lainnya. Selanjutnya, untuk membuat sub menu atau menu drop down, kamu hanya perlu menarik item dan menempatkannya di bawah menu utama. Item ini bisa ditandai sebagai sub item. Aku akan jadikan visi dan misi, sejarah, dan tim kami, menjadi sub menu di menu tentang kami. Dan kalau sudah, jangan lupa untuk klik simpan menu. Berikutnya, kita juga bisa menambahkan item kategori ke dalam menu. Caranya juga gampang kok, sama dengan menambahkan item laman ke dalam menu. Kita bisa klik bagian kategori di sidebar kiri, lalu klik tab lihat semua, dan kemudian centang pilih semua. Setelah itu, klik tambahkan ke menu. Setelah item kategori ditambahkan dan muncul di struktur menu, item kategori akan aku jadikan sub menu di menu layanan. Aku susun mulai dari share hosting single, terus share hosting premium, share hosting business, domain.com, dan domain.co.id. Kalau sudah, klik simpan menu. Selanjutnya, menambahkan link khusus ke menu navigasi. Dengan link khusus, kamu dapat menambahkan link eksternal ke website lain atau menghubungkan halaman dengan cepat. Caranya gampang kok, buka taut tersuai di sidebar kiri, tambahkan URL tujuan di kolom URL, isi teks tautannya, dan klik tambahkan ke menu. Kalau sudah, jangan lupa untuk klik simpan menu. Terakhir, kalau ada item yang ingin dihapus dari menu navigasi, klik ikon panah, dan pada menu drop down, pilih singkirkan. Gimana? Gampang kan? Cara membuat menu navigasi di WordPress. Walau sama sekali belum ada pengalaman menggunakan WordPress, tampilannya yang user-friendly akan memudahkan kamu dalam penggunaannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan ngelekan klik asinya juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!